Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ada pun hal-hal yang akan kita pelajari Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Rumusan masalah, hipotesis, tujuan penulisan, metode penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Kemudian yang kedua yaitu bab 2, tandasan teori Kemudian bab 3, metodologi penulisan Yang terdiri dari metode penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data Kemudian yang terakhir yaitu bab 4 adalah pembahasan Nah, yang pertama bab 1, pendahuluan Nah, pada bab 1 ini merupakan bab pertama dari karya tulis yang memperkenalkan Atau intro kepada pembaca apa masalah yang akan dibahas ataupun yang diteliti Pendahuluan dalam karya ilmiah berbeda dengan pendahuluan buku ilmu pengetahuan Pendahuluan dalam karya ilmiah menyatakan barang apa yang menjadi pokok pembicaraan, tujuan, wawasan, dan rencana pengembangannya Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, umum biasanya terbatas pada pernyataan subjek, evolusi ilmu, dan status ilmu global Nah, pada bab 1 tadi terdiri atas Yang pertama yaitu latar belakang masalah Yang mana pada bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan Baik kesenjangan teoritis ataupun kesenjangan praktis yang melatarbelakangi masalah yang diteliti Padahal terbelakang masalah ini dipaparkan secara ringkas teori hasil penelitian dan diskusi ilmiah Ataupun pengalaman-pengalaman pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti Nah, kemudian yang kedua terdiri dari rumusan masalah Yang mana rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya Rumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis Dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah, rumusan hipotesis sangat penting Rumusan hipotesis yang jelas dapat membantu mengarahkan pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah Seringkali pada saat melakukan penelitian, seorang peneliti merasa semua data sangat penting Oleh karena itu, melalui rumusan hipotesis yang baik akan mempermudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkannya Hal ini dikarenakan berpikir ilmiah dilakukan hanya untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan Nah, kemudian yang keempat terdiri dari tujuan penulisan Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya Sedangkan rumusan tujuan penelitian ditulangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan Kemudian yang kelima yaitu metode penulisan Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawaban atau pemecahannya Proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari sebuah asumsi atau simpulan Bukan pula berdasarkan data atau fakta khusus Proses berpikir untuk memecahkan masalah lebih berdasar kepada masalah yang nyata Untuk memulai suatu metode ilmiah Maka dengan demikian, pertama-tama harus dirumuskan masalah apa yang sedang dihadapi dan sedang dicari permasalahannya Rumusan permasalahan ini akan menuntun proses selanjutnya Kemudian yang keenam, manfaat penulisan Sedikit berbeda dengan tujuan penelitian Sebab manfaat penelitian berisikan manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan menghasiswa atau peneliti tersebut Kemudian yang ketujuh, sistematika penulisan Sistematika penulisan merupakan aturan-aturan yang ada dalam sebuah penulisan ilmiah Untuk bagian awal format sistematika, penulisan ini berisikan beberapa unsur yang mengandung gambaran dari isi karya tulis Kemudian untuk bagian isi merupakan penjelasan detail mengenai konten dari karya tulis Dan untuk bagian akhir merupakan data-data pelengkap atau pendukung pembuatan karya tulis Nah, selanjutnya Yaitu bab dua, landasan teori Yang dibahas pada bagian ini adalah teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti Penyajian teori dalam landasan teori dianggap tidak terlalu sulit karena bersumber dari bacaan-bacaan Akibatnya terjadilah penyajian materi yang tidak profesional Yaitu mengambil banyak teori walaupun tidak menasari bidang yang diteliti Jadi seharusnya teori yang dikemukakan harus benar-benar menjadi dasar bidang yang diteliti Selain itu, pada bagian ini juga dibahas temuan-temuan penelitian sebelumnya yang terkait langsung dengan penelitian Teori yang ditulis orang lain atau temuan penelitian orang lain yang dikutip harus disebut sumbernya Untuk menghindari tuduhan sebagai pencuri karya orang lain tanpa menyebut sumbernya Etika ilmiah tidak membenarkan seorang melakukan pencurian karya orang lain Nah, kemudian Bar tiga yaitu metodologi penulisan Terdiri dari yang pertama yaitu metode penelitian Pada metode penelitian merumuskan metode yang dipakai dalam penelitian Metode penelitian tersebut meliputi apa atau siapa yang diteliti Bagaimana memilih sampel dari populasinya Data apa saja yang harus dikumpulkan Dan dengan metode apa data itu dikumpulkan Teknik analisis data yang manakah yang digunakan Kemudian yang kedua yaitu teknik pengambilan data Dalam pengambilan data membutuhkan suatu instrumen Instrumen ini dibutuhkan untuk pengambilan data untuk penelitian Baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti Dalam memumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik Dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah Kemudian yang ketiga teknik sampling Bagian dari metodologi yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi Jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat Analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk Mengeneralisasikan seluruhan populasi Kemudian yang keempat yaitu teknik analisis Analisis terhadap data dengan tujuan mulai data tersebut menjadi informasi Sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami Dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian Baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi Atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau parameter Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel atau statistik Nah selanjutnya yang terakhir yaitu bab 4 Pembahasan Pada bagian ini adalah pokok pembicaraan penulisan bagian pembahasan Merupakan bagian paling penting dan merupakan bagian yang selalu dicirmati oleh penilai Dari bagian inilah dapat diketahui gagasan penulis dalam memecahkan masalah Yang dikemukakan pada latar belakang masalah Bagian pembahasan merupakan hasil analisis penelitian dari data-data yang telah diperoleh atau dibahas Secara terterinci dan setematis Isi pembahasan tidak boleh menyimpan dan harus dirandasi teori-teori yang sudah dikutip Nah berakhir sudah pembahasan pada video kali ini Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk ke depannya Dan terima kasih Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Channel youtube kami Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya